Pendekar Kidal Jilid 24. Di ruang makan terpasang dua lentera minyak besar, lauk pauk tersedia lengkap di atas meja. Kun Gi duduk di tengah, yang lain pun. Duduk berurutan sama tangsal perut. Waktu kerai tersingkap. Yap Ke Sian dan Liang Ihjun yang bertugas Rwanda di siang hari berjalan masuk diiringi empat hohoat. Yap Ke Sian dan Liang Ihjun menjura bersama, katanya, hamba menyerahkan kembali tugas kepada Congcoh. Kun Gi menyapu pandang wajah ke enam orang, katanya tertawa, kalian sudah kapai, silakan duduk dan makan. Terima kasih sahut Tiap dan Liang terus cari tempat duduk. Malam ini, giliran siapa yang piketanya Kun Gi. Dilihatnya Kong Sun Siang, Sung Teg Seng dan empat hohoat berdiri, kata Kong Sun Siang, malam ini hamba dan Song Heng yang bertugas. Kun Gi menoleh ke arah ke arah keempat hohoat. Belum lagi bersuara Song Teg Seng sudah mulai tunjuk satu persatu, katanya, Kik Tian Ye U, Ki Ye U Cheng, Kho Ting Seng, Ho Siang Seng. Kho Ting Seng dan Ho Siang Seng sudah dikenal oleh Kun Gi, mereka sekamar dengan N.I.O. Kah Cong dan Sim Kian Sim. Dan Kho Ting Seng adalah orang yang menyerang dirinya dengan pelor perak di pekarangan waktu dirinya pulang mengudak musuh malam itu. Tanpa terasa Kun Gi lebih banyak mengawasi kedua orang ini, ia bertanya, Kher bagaimana kalian akan membagi tugas? Kong Sun Siang menerangkan, hamba bersama Kik dan Ki bertiga bertugas di perairan sebelah utara. Song Heng bersama saudara Kho dan Ho bertugas di sebelah selatan. Dia em Kun Gi mengerutu dalam hati, hektometer, kiranya tidak mi leset dari dugaanku. Katanya, kemudian begitu pun baik, semala em peristiwa telah terjadi, untung Tai Siang tidak menghukum kita, malah em ini kalian harus hati. Kong Sun Siang dan Song Teg Seng mengiyakan bersama, katanya, Cong Chow tak usah khawatir, kalau malah em ini bangsat itu berani. Datang, umpamah hamba tak mampu mimbekutnya hidup, paling tidak akan kupenggal kepalanya. Kun Gi tersenyum, katanya, perairan amat luas, kalau betul ada musuh datang menyergap jangan terburu nafsu mengejar pahala, yang penting lepaskan dulu tanda kembang api ke udara, lalu dengan menggunakan ilmu suara dan berpesan kepada Kong Sun Siang, malam ini Kong Sun Seng harus lebih hati, begitu ada tanda bahaya harus segera mi memberi tanda. Kong Sun Siang agak mi lengak segera, ia pun menjawab dengan ilmu suara, pesan Ling Heng pasti akan kuperhatikan. Ling Kun Gi angkat tangan, katanya, sekarang kalian boleh berangkat. Kong Sun Siang dan Song Teg Seng menjura, ia bawa keempat hohoat mengundurkan diri. Setelah selesai makan kun Gi mendahului berjalan katanya kepada Sam Gansin Cho Aliyang, malam ini Cho Ah Heng yang jadi komandan jaga bukan? Betul, apakah Cong Chow ada pesan tanya Cho Aliyang? Pesan sih tidak berani, cuma semalam sudah ada peristiwa, Chai He mendapat firasat bangsat itu akan melakukan aksinya lagi malam ini. Untuk ini Cong Chow tidak usah khawatir, kalau malam ini terjadi apa, akulah yang bertanggung jawab, kata Cho Aliyang sambil tepuk dada. Bukankah kita masih sedia dua sampan pesat? Maksudku suruhlah tukang perahu kedua sampan ini selalu siap menerima tugas untuk berangkat. Sam Gansin Cho Aliyang manggut, katanya, rencana Cong Chow memang baik. Toh Kian Ling, pergilahkah suruh mereka siap menunggu perintah sewaktu. Toh Kian Ling mengiakan terus beranjak keluar, setelah bubaran makan, yang tidak bertugas langsung kembali ke kamar masing sebagai Cong Hau Hoat dari Pek Hoap Pang sudah tentu berat tugas dan tanggung jawab Ling Kun Gi, apalagi dalam menghadapi situasi buruk seperti ini. Kong Sun Siang adalah ahli pedang kaum muda yang memiliki kepandaian tinggi, walau dari aliran susat, tapi dia amat mencocoki seleranya, bahwa malam ini dia bertugas runder. Sudah tentu hati Kun Gi ikut kebat-kebit, kuatir akan keselamatannya, bukan lantaran saling cocok selera, tapi bagi seorang kaum persilatan yang memiliki kepandaian semakin tinggi, tentu akan selalu menjadi incaran musuh untuk mimbokongnya, terutama senjata rahasia seperti sombloling yang ganas dan beracun itu. Secara langsung dia ingat akan persoalan lain, bila betul pihak lawan sudah mengatur musliat, maka sasaran utama pasti akan terjadi pada diri Kong Sun Siang. Keluar dari ruang makan, berjalan di atas dekun gimi mandang lepas ke depan bintang berkelat ke lipni ingiasi cakrawala, malam gelap angin sepoi, suasana terasa lengang dan sunyi menceka em. Kabut tebal juga mala em ini, demikian Kun Gi berguma em, sambil menghela napas panjang. Cong Chow, tiba seorang menegur di belakangnya. Kun Gi menoleh, sahutnya, Chow Aheng di sana, sambil mim bawa buli araknya Chow Ali yang maju ke sampingnya dengan tertawa, katanya, agaknya Cong Chow dirundung suatu persoalan. Tiada, ajar Kun Gi tawar, aku hanya jalan mencari angin mala em. Cong Chow bicara tidak sesuai izi hati, berarti mi mandangku seperti orang luar, setengah abad aku berkecimpung di Kang Ou. Sejak makan mala em tadi Cong Chow selalu mengerut kening, bukankah itu pertanda dirundung persoalan? Mungkin Chow Aheng salah terka, terus terang Chai He merasa kesal dan geram, maka keluar jalan. Orang tidak mau terus terang, terpaksa Chow Ali yang tidak mendesak katanya tertawa, sayang Cong Chow tidak suka minum arak tinggal di atas kapal, minum arak adalah care, terbaik untuk menghilangkan rasa kesal, mari silakan minum dua tegak, dia buka tutup buli serta diangsurkan, mau minum tidak, Cong Chow? Sedikit menggileng Kun Gi berkata, silakan Chow Aheng minum sendiri, terus terang Chai He tidak berjodoh dengan arak. Chow Ali yang angkat buli terus tuang arak ke mulutnya, katanya tertawa sambil menyekam mulut, selama hidup tiada hobi lain kecuali minum arak nasi boleh tidak makan, asal sehari penuh aku minum arak dan semangatku tetap menyala, tanpa menunggu Ling Kun Gi bersuara diamainya embung pula, saking demen minum arak sehingga aku memperoleh julukan seem gansin ini. Oh, jadi julukan Chow Aheng ada sangkut pautnya dengan arak tanya Kun Gi. Memangnya, waktu itu aku masih berusia 20-an, sejak muda aku memang sudah gemar minum, bagi kami orang di daerah perbatasan yang selalu hidup di tanah dingin, semua orang suka minum arak karena minum arak bisa menghangatkan badan, tapi peraturan perguruanku amat ketat dan keras, pada suatu pagi baru saja bangun tidur, secara diam aku mencuri sepoci, tak taunya lantaran sepoci arak itulah aku tertimpa malang, dia tenggak lagi beberapa teguk lalu meneruskan, hari itu kebetulan harus latihan main golok, waktu aku melakukan gerak tipu menyingkap rumput mencari ular, badan bagian atas harus terbungku ke depan. Tak terduga karena minum sepoci arak tadi, kontan aku tersungkur ke depan, jidatku tepat tertusuk ujung goloku sendiri sehingga meningalkan codet di tengah alis ini. Sejak peristiwa itu, begitu aku minum arak mukaku teidak pernah merah, tapi codet. Inilah yang merah dulu, maka kawan Kangow lantas mim beri julukan saemgan esin padaku, sementara orang ada yang bilang, kalau nafsuku berkobar, codet ini pun bisa berubah merah, tapi apa betul aku sendiri tidak tahu. Lantaran peristiwa itu maka Coah Heng tidak menggunakan golok lagi? Betul, sejak kejadian itu, lenyaplah seleraku untuk meyakinkan ilmu golok. Kalau aku yang mengalami peristiwa itu akan menjadi kebalikannya, selanjutnya aku pasti tidak minum arak lagi. Sam Gin Sin tergelak, katanya, maka itu congcoh selamanya tidak akan pandai minum. Waktu Kun Gi kembali ke kamarnya, waktu sudah menjelang ketongan kedua, malah M gelap sunyi senyap tempat di mana kapal berlabuh adalah daerah belukari yang jarang diinjak manusia, kecuali ombaka mendampar pantai, tiada suara lainnya yang terdengar. Baru saja Kun Gi merebahkan diri di atas pembaringan tanpa mencopot baju luarnya, tiba didengarnya beberapa kali suara bentakan dari sebelah atas, suaranya ringan terbawa angin lalu sehingga kedengaran amat jauh, tapi sekali dengar dapatlah diberdakan bahwa itulah suara bentakan seorang perempuan. Dia M kun Gi terkesiap pikirnya, memangnya terjadi apa di tingkat ketiga? Serta merta dia berdiri, tanpa banyak pikir dia tarik pintu terus milesat keluar. Malam sunyi, bentakan lirik itu dapat didengar semua orang, maka beramai bermunculan dari kamar masing menyapu pandang sekelilingnya, kun Gi lantas berseru, apa yang terjadi? Tiwala M. Jiang yang berada tak jauh di sebelah sana segera menjura, sahutnya, belum diketahui. Ling kun Gi cepat berpesan, lekas periksa kesegena pelosok. Tiba dilihatnya kain gordin tersingkap. Pek hoa pangcu boktan bersama ho pangcu so yok diiringi congkan gioklan mi langkah tiba, di belakang mereka mengikut pula lima gadis bersenjata pedang, semuanya siap tempur. Ling kun Gi tertegun. Pengah mala embuta pangcu sendiri mi merlukan turun, terang di tingkat ketiga memang telah terjadi sesuatu. Lekas dia maju menyambut, katanya sambil menjura, hamba menyampaikan hormat pada pangcu. Coh Ye UHO Hoat dan para HO Hoat juga sama mim beri hormat. Pek hoa pangcu hanya mengangguk sebagai balas hormat. Sorot matanya yang biasa kalem dan bijak kini kelihatan penuh tanda tanya, heran dan serba curiga, sekilas dia pandang muka kun Gi, suaranya tetap merdu halus, Cong Su Chia tidak usah banyak adat. So Yook tidak mengenakan kedok muka, tampak alisnya menegak katanya menyela, apakah Ling Heng tahu apa yang terjadi di tingkat ketiga? Hamba tidak tahu, sahut kun Gi. Masa muka So Yook, katanya marah, ada manusia yang tidak kenal mampus berani coba mim bunuh Tai Siang. Keruan semua hadirin tersirap darahnya. Kun Gi kaget setengah mati, katanya, coba mim bunuh Tai Siang, bagaimana keadaan Tai Siang sekarang? Pek Hoa Pangcu tersenyum kalem, katanya. Tai Siang mimiliki ilmu sakti yang tiada bandingan di kolong langit memangnya gampang beliau dapat dilukai oleh senjata gelap. Senjata gelap. Tergerak hati kun Gi pasti saem loling adanya, demikian batinnya. Tanyanya segera apakah si pembunuh berhasil dibekuk? Tidak berhasil lari malah em ini Giokli dan Heis yang berjaga dan Mi lihat bayangan punggung bangsat itu katanya dia mengenakan jubah hijau. Waktu mengatakan jubah hijau suaranya kedengaran sumbang dan sangsi. Berdegup hati Kun Gi, seluruh laki yang ada di tingkat kedua hanya dirinya seorang yang mengenakan jubah hijau. Memang sebelum ini para Ho Hoat juga mengenakan jubah hijau, cuma dalam meluruk kehek liong HWE ini mereka diharuskan ganti seragam hitam. Kecuali Kun Gi sendiri yang mimper oleh kebebasan mengenakan pakaian yang disukai, sementara Cho Ho Hoat juga tetap mengenakan jubah biru. Apakah pem bunuh menggunakan So Em Loling tanya Kun Gi? Heis yang berdiri paling belakang, tiba dia menjengeka, nol, kiranya Chong Su Chia sudah tahu. Kun Gi menoles sambil tersenyum, belum dia bersuara, So Yok sudah mi mentak, Heis yang dihadapan Toa Chi memangnya kau berani menyeletuk. Hu Pang Chu, ujar Kun Gi, karena malah em ini Nona Heis yang yang bertugas jaga dan melihat bayangan musuh lagi, maka perlu kita mendengar pendapatnya. Pek Hoa Pang Chu Manggut, katanya, Ji Mu Ai, usul Chong Su Chia memang betul, cap si Muat. Coba kau tuturkan penyaksianmu kepada Chong Su Chia, jangan main sembunyi. Heis yang mengiakan. Kun Gi bertanya, setelah Nona melihat bayangan musuh, kecuali mi liat dia mengenakan jubah hijau, pernahkah kau melihat jelas macam apa dia sebenarnya? Gerak tubuh bangsat itu teramat cepat, sekali berkelebat lantas lenyap jadi sukar terlihat jelas, perawakannya seperti tinggi, waktu itu dia mengapung di atas, aku lalu menyambitnya dengan panah, tapi karena kejadian terlalu cepat, entah kena tidak timpukanku itu kurang jelaslah. Waktu Nona menyambitkan panah, ke arah mana dia mi larikan diri. Dia mi lompat turun ke tingkat kedua, waktu aku juga lompat turun, bayangannya sudah lenyap. Tergerak pikiran Kun Gi, katanya. Jadi maksud Nona bahwa pembunuh itu mungkin masih berada di atas kapal ini? Entahlah, aku tak berani berkata demikian, sahut Heis yang. Kun Gi manggut, katanya mungkin saja di kapal kita ini ada musuh yang tersembunyi, berulang kali orang ini mi lakukan kejahatan dengan somboling, patut kita mi bekuk dan menggusurnya keluar. Semgan es in cho al yang menyela, maksud congcoh di antara kita ada mata musuh. Betul, ku kira cukup lama dia mi mendam diri di antara kita. Kiu Chai Bo An Ko An Leng Tio Cho NG ikut bicara, mimangnya siapa dia? Sebelum kita menemukan dia, setiap orang di antara kita patut dicurigai, sampai di sini Kun Gi menjura kepada Pek Hoa Pang Chu, katanya, Pang Chu dan Ho Pang Chu kebetulan berada di sini, hamba pikir kalau dia berani coba mim bunuh Tai Siang, sungguh besar dosanya, selama dia tidak dibekuk, Semua orang di kapal ini tetap harus dicurigai, lalu kapan hati kita bisa tenteram, kejadian baru setengah jam berlalu, waktunya masih pendek untuk segera diselidiki. Kecuali enam orang yang bertugas di perairan, seluruh penghuni T ingkat kedua hadir semua di sini, marilah kita coba periksa sebentar, mungkin bisa menemukan. Leng Tio Cong menanggapi, betul ucapan Cong Chow, semua sudah hadir di sini, lebih baik digeledah satu persatu. Bagaimana Cong Su Chia hendak mengeledahnya, tanya Pek Hoa Pang Chu. Pandangan Kun Gi menyapu hadirin, katanya, maksud hamba, kita geledah satu persatu, lalu mengeledah ke mor masing. Mungkinkah bisa ditemukan, tanya Pek Hoa Pang Chu. Kalau betul orang itu sudah lama Mi mendaem diri di antara kita dan tak pernah kunangan, tentulah dia seorang yang licin dan cerdik, bergerak menurut gelagat, geledah badan dan geledah kamar memang kecil manfaatnya, tapi malah M ini dia mungkin sedikit salah perhitungan, karena kita semua berada di atas kapal, menarik seutas rambut akan menyebabkan gerakan seluruh badan, apalagi sejak peristiwa terjadi sampai sekarang temponya masih pendek. Dalam waktu yang tergesa ini tentu tiada tempat untuk sembunyi, maka Kero mengeledah badan ini mungkin akan Mim bawah hasil. Pek Hoa Pang Chu mengangguk, katanya, analisa Cong Su Chia memang benar, baiklah segera laksanakan saja. Kun Gi mengulap tangan, katanya, nah, coba semua berdiri yang baik. Para Ho Hoat segera berdiri berjajar. Kemarilah Leng Heng, panggil Kun Gi. Cong Su Chia ada pesan apa? tanya Leng T. L. O. Cong sambil mendekati. Kau geledah dulu badanku ucap Kun Gi, melihat Leng Tio Cong ragu segera dia menambahkan. Sebagai Cong Su Chia, sudah tentu harus dimulai dulu atas diriku. Cong Chow bilang demikian, terpaksa hamba melaksanakan perintah, ujar Leng Tio Cong, lalu dia geledah badan Leng Kun Gi dengan hati, teliti dan pelahan, dari saku orang dia merogoh keluar sebilah pedang pendek dan sebuah kotak gepeng, katanya, hanya ini saja, tiada yang lain. Terima kasih Leng Heng, ucap Kun Gi lalu dia buka kotak gepeng itu sembari menjelaskan, kotak ini berisi bahan riasku, bukan suem loling, sekilas dilihatnya Hei Siang yang berdiri. Di pinggir sana menempilkan mimik aneh dan sorot matanya sedikit jalang. Dia em tergerak hati lingkun Gimi lihat sedikit perubahan ini, lekas dia simpan kotak dan pedang serta berkata, sekarang silakan Leng dan Chow saling periksa badan masing, lalu berturut periksa yang lain. Leng Tio Cong dan Chow Al yang mengiakan, mereka saling periksa badan sendiri, lalu berturut mi meriksa badan para houhat. Peristiwa menyangkut jiwa Tai Siang, maka siapapun tiada yang berani sembrono, care periksa satu persatu TNI sudah tentu cukup menghabiskan tenaga dan waktu kira sejam baru pemeriksaan berakhir, hasilnya nihil. Berkata Kun Gi kepada Pek Hoa Pangcu, pemeriksaan badan sudah berakhir tanpa menghasilkan apa, kini mulai menggeledah kamar, cuma kamar di T.ingkat kedua ini agak kotor dan sempit, harap Pangcu utus seorang saja untuk mengikut Icai He menggeledah. To Aci, biar aku yang menyaksikan, selasso yok. Pek Hoa Pangcu mengangguk, katanya, baiklah, bawa juga capsi Moai, dia melihat jubah hijau itu, mungkin bisa mengenalinya. Terunjuk rasa riang pada sorot mece Hei Siang, sahutnya mimbungkuk, hamba terima perintah. Harap Leng Heng ikut aku, sementara Cho A Heng tetap tinggai di sini, semua saudara juga tetap di sini, tidak boleh bergerak tunggu hasil pemeriksaan kamar, kata Kun Gi. Semgan Es In mengiakan, Leng Tio Cong mohon petunjuk, Cong Coh, dari mana kita mulai? Kun Gi tertawa, ujarnya, sudah tentu dimulai dari kamarku, lalu dia angkat tangan silakan Hoa Pangcu. So Yok tertawa lebar, katanya, kamar Leng Heng sendiri, sudah tentu kau jalan dulu. Tidak. Hoa Pangcu mewakili Pangcu, orang yang berkuasa penuh dalam penggeledahan ini, terutama untuk menggeledah kamar Chai Hei, maka Chai Hei harus memberi segala kelonggaran, silakan Hoa Pangcu. So Yok mencibir, katanya sambil cekikik, memang kau ini selalu ada saja alasannya, lalu dia mendahului menuju ke kamar Leng Kun Gi diikuti Leng Tio Cong. Leng Tio Cong mendahului Mie bukakan pintu So Yok lalu melangkah masuk dan Kun Gi di belakangnya, begitu dia melangkah masuk kamar, seketika dia merasakan hal yang tidak beres. Waktu keluar tadi terang jendela tidak terbuka, kini terpentang lebar, terutama di dekat jendela, lapat terasa olehnya adanya bau semaca empu perwangi, jelas seseorang telah menyelundup masuk lewat jendela. Dia mincelos hatinya, pikirnya, memangnya ada orang menyelundupkan sesuatu kemari? Berdiri di tengah kamar, So Yok berpaling, tanyanya, Leng Heng, bagaimana Kero menggeledahnya? Tanda petik. Urusan sudah telanjur, terpaksa Kun Gimi ngeraskan kepala dan menabahkan hati, katanya, kamar ini tidak besar, boleh upang cu suruh Hei Siang menggeledah saja. Betul, ujar So Yok, Hei Siang, nah, periksalah dengan teliti, Hei Siang mengiakan matanya menyapu ke seluruh kamar. Kecuali sebuah dipan, sebuah meja kecil dan dua buah kursi seluruh. Benda yang ada di dalam kawar dapat terlihat dari segala sudut, maka langsung dia melangkah ke pembaringan. Kecuali sebuah bantal, masih ada sebuah kemul tebal yang dilempit rapi di atas ranjang. Kerja Hei Siang yang pertama adalah menyingkap bantal, maka dilihatnya sinar kemilau perak di bawah bantal, kiranya itulah sebuah kotak perak yang berbentuk gepeng panjang. Dingin dan tajam sorot meteling kungi, dia em dia mengumpat di dalam hati, bangsat keparat, aku betul dijadikan kambing hitam. Hei Siang jemput kotak perak itu, tanyanya, apakah ini? Lekas sekali kungi sudah tenangkan diri, katanya kalem dan tabah, itulah Soem Loling. Hebat perubahan rona muka So Yok, tanpa terasa bergetar badannya, teriaknya, Soem Loling jadi kau. Bolahlahu Pangcu Suruh Hei Siang menggeledah lagi, mungkin jubah hijau itu pun berada di atas ranjang. Pucat muka So Yok, tanyanya, kau, betulkah kau pembunuhnya? Leng Tio Cong melintangkan tangan di depan dada, sembilan jarinya tertekuk, sorot matanya liar menatap kungi, agaknya dia siap turun tangan bila perlu. Tanpa menghiraukan sikap orang kungi tertawa, katanya, apakah Ho Pangcu tidak melihat jendela kamarku terpentang? Kalau bangsat itu sengaja mau memfitnah aku dengan menyembunyikan barang bukti ini di dalam kamarku, memang banyak waktu untuknya bekerja di saat kita semua berada di ruang makan. Sementara itu Hei Siang telah angkat kemul itu serta mie mentangnya, maka terlihat di tengah lempitan kemul itu mie layang jatuh seperangkat jubah hijau, teriaknya, Hu Pangcu, inilah di sini. Dia ambil jubah itu lalu menuding ke bagian lengan, katanya, ya, betul ini di sini ada sebuah lubang kecil, itulah tanda sambitan panahku. Gusar wajah So Yok, katanya menggera em, Ling Heng memang benar, bangsat itu memang hendak mim fitnahmu, soal ini harus diperiksa dan diselidiki dengan seksama sampai seterangnya, hayolah keluar, segera ia mendahului keluar. Dengan mim bawah So M Low Ling dan jubah hijau itu, lekas Hei Siang mengintil di belakang So Yok, Leng Tio Cho NG mengira begitu barang bukti tergeledah, Hu Pangcu akan segera mi merintahkan mim bekuk Ling Kun Gi, tapi perkembangan selanjutnya dan dari nada bicaranya seolah mim lah anak muda itu, dia em ia mengerutu di dalam hati. Tapi So Yok adalah murid kesayangan Tai Siang, mana berani dia bertindak gegabah, maka pelan dia turunkan kedua tangan, katanya dengan suara sinis, Congcoh, ini, bagaimana baiknya? Dengan tertawa-tawar Kun Gi berkata, barang bukti sudah diketemukan di kamarku, kamar lain tidak perlu digeledah, marilah keluar saja. Waktu Kun Gi tiba di ruang makan, hadirin sudah tahu bahwa barang bukti tergeledah di kamar Cong Su Chia, maka gemparlah semua hadirin, ada yang geleng, ada yang menghela nafas, ada pula yang mimandangnya dengan rasa belas kasihan, tapi ada juga yang mimandangnya dengan gusar penuh dendam. Sambil mengangkat tinggi kedua barang bukti Heis yang tengah menerangkan hasil kerjanya. Betulkah hal ini terjadi ujar perkoa Pang Chu, nadanya kurang yakin dan ragu. Giyok Lan segera bersuara, kurasa Cong Su Chia bukan orang demikian. Pendapat Sam Muai betul, seru So Yok. Pasti ada orang sengaja mim fitnah dia. Nah, sekarang kita dengar dulu pendapat Cong Su Chia sendiri, selapak koa Pang Chu. Heis yang menembahkan, tadi Cong Su Chia bilang jendela kamarnya terbuka, kemungkinan Bang Sat itu sengaja semunyikan barang bukti ini di dalam kamarnya, tapi bayangan tinggi yang kulihat tadi memang mirip dia, soalnya belum ada-ada bukti, hamba tidak berani terus terang. Soal jendela terbuka, memang mungkin. Bang Sat itu menyelundup ke kamarnya serta semunyikan barang bukti ini, tapi dapat juga diterangkan, waktu dia melayang turun dari tingkat atas dan langsung, masuk jendela serta menyembunyikan kedua barang ini lalu buka pintu lari keluar, karena waktu amat mendesak belum sempat dia menutup jendela, atau sengaja dibiarkan terbuka, umpama perbuatannya kebongkar, bisa saja dia menggunakan alasannya tadi. Maka menurut pendapat hamba, soal ini harus segera dilaporkan kepada Thais Yang dan dengarkan putusan beliau. So Yook Mentang tidak terima, soal menggeledah kamar adalah usul Ling Heng sendiri, kalau dia menyembunyikan barang bukti di kamarnya, memangnya dia berani suruh kita menggeledahnya malah? Hei Siang tidak berani debat, katanya, betul Ho Pangcu, tapi kedua barang bukti ini jelas kita temukan di kamarnya, ini kenyataan. Pek Hoa Pangcu berkata kepada Kun Gi, Cong Su Chia, inginku dengar pendapatmu. Kun Gi tahu perhatian seluruh hadirin tertuju pada dirinya, tapi sikapnya tenang dan wajar, katanya sambil tertawa lebar, salah atau benar pasti ada keadilannya, kurasa apa yang dikatakan Nona Hei Siang juga tidak salah, kenyataan kedua barang bukti memang berada di kamarku, sudah tentu Chai Hae patut dicurigai, lebih baik laporkan saja kepada Thais Yang, biarlah beliau yang mengambil kesimpulan dan putusan. Dia emgelisah hati So Yook, katanya tak tahan, To Achi, kurasa hal ini memang sengaja ada orang Mim fitnah dia, kita harus Mim meriksa dan menyelidikinya sampai terang baru laporkan kepada Thais Yang. Pek Hoa Pangcu sendiri juga bingung dan sukar ambil putusan, menoleh ke arah Giyok Lan dia bertanya, Sam Moai, bagaimana pendapatmu? Giyok Lan menekpekur sebentar katanya kemudian, kurasa pendapat Cong Su Chia memang tepat dan masuk akal, kalau musuh sengaja mau Mim fitnah dia, maka laporkan saja soal ini kepada Thais Yang. Baiklah, Pek Hoa Pangcu mengangguk, Ji Moai, Cong Su Chia, marilah kita menghadap Thais Yang, lalu dia berdiri lebih dulu. Walau merasa ogah, tapi So Yook Sungkan membelah Kun Gi terangan, apalagi di hadapan umum, terpaksa dia mengikuti Pek Hoa Pangcu keluar dan disusul Kun Gi. Giyok Lan ikut di belakangnya, dengan membawa kedua barang bukti Hei Siang mengintil di belakang Giyok Lan, beberapa orang lainnya mengekor pula di belakang Hei Siang dan beramai naik ke tingkat ketiga. Setelah orang banyak berlalu, Saem Gan Sin Cho Al yang geleng kepala, ujarnya, bahwa pemimpin kita adalah Mathek Liyong Hwe yang akan mim bunuh Thais Yang, aku orang pertama yang tidak percaya. Leng Tio Cong minyeringai, jengeknya, bukti sudah nyata, memangnya harus diragukan. Maklumlah dia sebagai Co Ho Hoat. Kalau kedudukan Kun Gi dicopot, maka jabatan Cong Ho Hoat yang kosong akan menjadi miliknya, maka dia MIA berdoa semoga Ling Kun Gi memang mati musuh adanya. Saem Gan Esin tertawa dingin, katanya, manusia paling goblok di dunia ini juga tidak akan mengangkat batu menimpu kaki sendiri, kalau betul Cong Su Chia menyembunyikan barang bukti di kamar sendiri, masa dia mengusulkan geledah kamar malah. Kalau betul dia pembinuhnya, waktu dia lompat turun dari tingkat atas, cukup sekali ayun dia buang kedua barang bukti keairkan segalanya beres, kenapa harus disembunyikan di ranjang. Beberapa hal yang meragukan ini lebih meyakinkan bahwa memang ada orang sengaja mau mim fitnah dia. Sudah tentu bukan maksudnya ingin mim bela Ling Kun Gi, soalnya dia juga iri dan tidak terima kalau jabatan Cong Su Chia jatuh ke tangan Leng Tio Cho NG. Daripada Leng Tio Cho NG mimungut keuntungan, biarlah tetap dijabat oleh Ling Kun Gi saja. Maklumlah kedua orang ini memang sering perang dingin dan tarik urat. Baru pertama kali ini Kun Gi naik ke tingkat ketiga yang jauh lebih sempit daripada tingkat kedua. Taisha yang menempati ruang tengah, sebelah depannya ada sebuah ruang kumpul, di mana terdapat kursi berjajar, di tengahnya ada sebuah meja dan kursi. Kamar tidur Taisha yang di sebelah dalam. Di sebelah kiri masih terdapat dua kamar lagi, tertutup oleh kain gordin yang tersulam indah, itulah tempat tinggal Pang Cu dan Ho Pang Cu. Dari letak beberapa kamar ini, dapatlah disimpulkan jendela kamar Taisha yang tentu berada di sebelah kanan, jadi berlawanan dengan jendela kamar Pang Cu dan Ho Pang Cu. Begitu Kun Gi melangkah masuk ruang pertemuan, Pek Ho A Pang Cu lantas angkat tangannya, katanya, silakan duduk Chong S U Cia. Kun Gi menjura, sahutnya, hamba sebagai tertuduh yang patut dicurigai, biarlah berdiri di sini saja. Pengah bicara, dua pelayan menyikap kerai, tertampak Taisha yang melangkah datang dari kamarnya. Pek Ho A Pang Cu, Hu Pang Cu, Ling Kun Gi dan Giok Lan sama berdiri serta mim bungkuk menyambut kedatangannya. Menyapu pandang wajah para hadirin, Taisha yang mengangguk serta berkata, kalian sudah menemukan pem bunuhnya? Lapor Taisha yang seru Pek Ho A Pang Cu, So M Low Ling dan Jubah Hijau sudah ditemukan, cuma Taisha yang menuju ke kursi besar berlapis bulu binatang dan duduk di alantas menukas, baik, sekali kalau sudah ditemukan. So Yook menyela dengan gugup, Taishang, walau kedua barang ini ditemukan di kamacong suciya, tapi Taichu berpendapat pasti musuh sengaja hendak mim fitnah dia. Pek Ho A Pang Cu menembahkan, Taichu juga berpendapat musuh sengaja hendak mengkambing hitamkan dia, harap Taishang suka periksa. Bagaimana duduk persoalannya tanya Taishang? Maka So Yook lantas ceritakan usul lingkungi serta kere pemeriksaan seorang demi seorang, lalu menggeledah kamar. Setelah mendengar laporan So Yook, Taishang berkata, Hei Siang, bawa kemari barang bukti itu. Hei Siang mengiakan, tersipu-sipu dia persembahkan kotak perak dan jubah hijau itu dengan kedua tangannya. Memegang kotak perak So M Low Ling itu, Taishang mengi NGA mati sekian lama dengan teliti, katanya kemudian, benda ini amat ganas sekali, memang barang tiruan, yang mereka buat dari seorang ahli, tak ubahnya dengan barang aslinya. Dia letakkan kotak itu, di atas meja lalu bertanya, Hei Siang, kau bilang pernah menyambit penyantron dengan panah, apakah timpukanmu mengenai sasaran? Hei Siang mengi bungkuk, sahutnya, lapor Taishang, lengan kanan jubah hijau itu ada lubang kecil, itulah bekas kena teimpukan panah Tecu. Kau pernah melihat bayangan punggung pembenuh itu, apakah mirip Peling Kun Gi? Hei Siang ragu sebentar, sahutnya, gerak tubuh orang itu teramat cepat. Tecu tidak melihat jelas wajahnya, jadi tak berani sembarang bicara, tapi kalau dilihat bentuk perawakannya memang rada mirip Chong Su Chia. Nah, itulah, ujar Tai Siang. Berdegup jantung pek, Hoa Pang Cu, Hu Pang Cu dan Giok Lan serentak mereka berteriak, Tai Siang. Sedikit menggerak tangan, Tai Siang cegah mereka bicara, matanya tertuju ke arah Kun Gi, katanya, Ling Kun Gi, apapula yang hendak kau katakan? Sikap Kun Gi teidak berubah, katanya Mim Bung Kuk, apa yang ingin hamba sampaikan tadi sudah dijelaskan oleh Hoa Pang Cu, Tai Siang maha bijaksana, salah atau benar persoalan ini tentu dapat diselidiki dengan Adeli, hamba terima apa saja putusan Tai Siang. Karena mengenakan cadar, sukar dilihat bagaimana mimik muka Tai Siang, tapi Bok Tan, Soe Yok dan Giok Lan sama tertekan perasaannya, napas pun terasa sesat. Menoleh ke arah He Siang, Tai Siang bertanya, begitu kau miliat pem bunuh lalu menyerangnya dengan panah. He Siang mengiakan. Waktu itu, berapa jauh jarakmu dengan dia He Siang berpikir, sahutnya, kira tiga tombak. Baik, Ling Kun Gi, putar badanmu dan majulah setombak lebih, Pek Hoa Pangcu, Soe Yok dan Giok Lan T1 tak tahu apa maksud. Tai Siang, dia M mereka berkulatir bagi Kun Gi. Jarak setombak setengah berarti sudah berada di luar kamar. Maka Kun Gi melangkah keluar. Sudah cukup, berhenti, kau berdiri saja di situ, ucap Tai Siang, akan ku suruh He Siang menimpuk panah ke belakangmu, kau tak boleh berkelit, hanya boleh menyampuk dengan lengan bajumu, sudah tahu. Bahwa dirinya hanya boleh menyampuk ke belakang dengan lengan bajunya saja, Kun Gi lantas tahu ke mana maksud Tai Siang, cepat dan menjawab, hamba mengerti. He Siang, kau sudah siap? Tanya Tai Siang. Tecu sudah siap? Sahut He Siang. Bagus, timpuk pundak kanannya, seru Tai Siang. Sejak tadi He Siang sudah genggam sebatang panah kecil di telapak tangan kanannya, belum lenyap seruan Tai Siang, tangan kanannya pun sudah terayun, ser, sebatang panah kecil bagai bintang meluncur ke pundak kanan ling Kun Gi. Agaknya kali ini Kun Gi hendak pamer kepandayan, dia diam saja tanpa menoleh, setelah panah melesat tiba lebih dekat, tangan kanan pelahan mengebut ke belakang. Gayanya indah gerakannya ringan dan gagah, lebih harus dipuji lagi karena dia memperhitungkan waktu dengan tepat, ujung lengan bajunya bergerak lamban seperti mi lambai tertiup angin, kebetulan panah kecil sambitan He Siang kena disampuknya. Kering, panah kecil terbuat dari batang baja itu berdering nyaring seperti mi bentur benda keras, lengan baju kun gilunak tapi panah baja itu kena disampuknya terpental balik. Tak, tepat dan persis menancap di papan lantai di depan He Siang. Sudah tentu He Siang terperanjat dengan sigap dia berjing krak mundur. Demontrasi kepandayan yang tiada taranya ini sungguh mi buat kagum dan riang hati tekoa pangcu. Hu pangcu dan lain, siapapun tak pernah mi bayangkan bila kepandayan silat ling Kun Gi bukan saja tinggi, malah sudah begitu matang dan sempurna. Tai Siang manggut senang dan puas, katanya tersenyum ramah, memang tidak malu sebagai murid putong Tai Su, balik sini. Ling Kun Gi balik ke depan Tai Siang, katanya membungkuk, Tai Siang masih ada pesan apa? Lembut suara Tai Siang, perlihatkan kepada mereka, apakah hujung lengan bajumu tertimpuk berlubang oleh panah kecil itu? Panah kecil itu terbuat dari baja, bobotnya cukup lumayan, tapi lengan baju Ling Kun Gi ternyata tetap utuh tidak kurang suatu apa. Dalam jarak setombak setengah panah kecil itu tak mampu mi lubangi lengan baju Kun Gi, apalagi kalau dalam jarak tiga tombak. Seketika tersimpul senyuman riang lega pada wajah So Yo. Pek Hoa Pangcu dan Gioklandia M juga menghela nafas lega, rasa khawatir dan jantung dakdikduk tadi seketika sirna. Hei Siang tunduk katanya, ilmu sakti Cong Suciatia dataranya, kiranya Tecu yang salah lihat orang, nyata nada bicaranya pun menjadi lunak dan putar haluan. Tai Siang mendengus, kedua matanya mencorong menatap Ling Kun Gi, katanya Kaleem, kalau Losinte tidak mampu menilai orang, memangnya kuangkat dia menjadi Cong Haol Hoa At Suciatia? Kalau jabatan tinggi ini sudah kuserahkan padanya, maka aku harus percaya begini saja akan kera kejah musuh untuk mim fitnah dia. Sejak tadi sikap Kun Gi tetap tenang dan wajar meski dirinya difitnah dengan barang bukti yang mim meratkannya, tapi setelah mendengar kata Tai Siang ini, tanpa terasa keringat membasai badan, serunya hambar, selama hidup hamba tidak akan lupakan budi dan kebijaksanaan Tai Siang. Sudah tentu ini bukan kata yang terlontar dari lubuk hatinya, tapi di hadapan Tai Siang terpaksa dia harus bermuka. Nada Tai Siang tiba berubah kering, Ling Kun Gi, walau Losin mim maafkan dan mengampunimu, tapi bangsat yang coba mim bunuh Losin itu menjadi tanggung jawabmu untuk mim bekuknya, kau mampu tidak? Kun Gi mim bungkuk, serunya, sesuai dengan jabatanku hamba mimang wajib mim bekuknya. Tanda petik, aku berikan batas waktu untukmu mim bongkar perkara ini, desak Tai Siang. Entah berapa lama batas waktu yang Tai Siang berikan kepada hamba. Tai Siang gebrak meja, serunya gusar, dia berani coba mim bunuh Losin, memangnya Losin harus berpeluk tangan mim, biarkan dia bebas bergerak sesukanya, kau harus dapat mim bekuknya sebelum terang tanah atau kau menyerahkan batok kepalamu sendiri. Tat kala itu sudah kentongan ketiga, kira masih satu dua jam lagi sebelum fajar menying sing titik. Perkara ini masih merupakan teka teki, bayangan untuk menyelidiki pun tiada, kira bagaimana harus mim bekuk biang kela di pelakunya. Yang terang perintah harus dilaksanakan, walau waktu sudah teramat mendesak. Pek koap pangcu bermaksud mohonkan keringanan, tak terduga kun gilantas menjura, katanya, hamba terima perintah Tai Siang, tanpa ragu dia terima perintah yang menyudutkan dirinya ini. Sudah tentu hal ini lagi mim buat tekoap pangcu, hu pangcu dan giyok lan mi lengah heran, tanpa berjanji mereka sama tumpleka perhatian padanya. Tai Siang Manggut, katanya Mimuji, Losin tahu kau punya bakat dan mampu melaksanakan tugas. Tai Siang terlalu Mimuji, cuma hamba kebentur suatu hal yang menyulitkan. Ada kesulitan apa boleh kau katakan, Losin akan memberi kelonggaran padamu. Walau hamba sebagai Cong Hao Hoat Sucia dari pang kita, tapi hak kuasa hamba terbatas, gerak lingkungan hamba hanya terbatas pada tingkat kedua. Maka, umpama tingkat ketiga ini bukan lagi menjadi daerah operasyuku. Terunjuk senyum lebar pada wajah Tai Siang di balik cadar, katanya, baik, lalu dia berpaling pada salah seorang pelayannya, katanya, Lik Wu Hoa, pergilah ambilkan Hoa Sin Ling kemari, sampaikan pula perintahku kepada semua orang, sejak kini Sa MPAI terang. Tanah nanti, Lo Sin serahkan kekuasaan tertinggi kepada Cong Sucia sebagai wakil Lo Sin untuk melaksanakan tugas, tak peduli Pek, Hoa Pang Chu atau Hoa Pang Chu juga harus siap terima tugas dan perintahnya, siapa berani Mim Bang Kang akan dijatuhi hukuman yang berlaku. Pelayan itu mengiakan baru saja dia bergerak hendak putar ke belakang, tiba Kun Gi berseru. Nona tunggu sebentar lalu dia menjurah kepada Tai Siang, katanya, sudah cukup dengan kata Tai Siang tadi, tak perlu pakai Hoa Sin Ling segala. Tiba dia berkata kepada Gio Klan dengan tertawa, Tai Siang sudah serahkan kekuasaan untuk menjalankan tugas, tentunya Cong Kuan sendiri juga telah dengar. Pek Hoa Pang Chu yang berdiri di samping hampir tidak berani percaya akan apa yang didengarnya ini, sungguh dia tidak habis mengerti kenapa Tai Siang berubah begini mendadak. Dan yang Mim buatnya heran adalah Ling Kun Gi, entah akal muslihat apa pula yang tersembunyi di dalam benaknya. Demikian pula Soe Yok Mim punya rasa curiga yang sama, kedua matanya terbeliak menatap Kun Gi tanpa berkedip. Mendengar ucapan Kun Gi, lekas Gio Klan menjurah, sahutnya, hamba sudah dengar. Lebar tawa Kun Gi, katanya balas menjurah, kalau begitu tolong Cong Kuan sampaikan perintahku, suruhlah ketujuh Tai Siang datang kemari. Hei Siang sudah berada di sini, berarti Gio Klan harus memanggil enam Tai Siang yang lain setelah mengiakan Gio Klan lantas keluar. Kun Gi menjurah pula kepada Soe Yok, katanya, ada pula sebuah tugas, mohon Hoa Pang Chu suka Mim bantu. Soe Yok mengerling penuh arti, katanya tertawa, Cong Su Chia hendak menugaskan apa? Chai Hei minta Hoa Pang Chu suka berjaga di pintu keluar, kalau ada orang berusaha melarikan diri, harap Hoa Pang Chu Mim bikutnya hidup, kalau terpaksa boleh juga Mim bunuhnya. Tanda petik. Memangnya perlu dijelaskan, siapa berani milarikan diri lewat pintu, pasti tidak akan ku lepas dia. Hoa Pang Chu perlu hati, bukan mustahil kalau kepepet orang itu jadi nekat, dia pun bisa menggunakan Soe M lo Ling, Kun Gimi memperingatkan. Aku tahu, ucap Soe Yok, begitu ia merogohkan Tong, akan segera ku serang dulu, umpamanya ku tabas lengannya. Tapi Hoa Pang Chu harus bertindak menurut aba-abaku. Soe Yok cekikik geli, katanya, aku tahu, aku akan menurut petunjukmu. Terima kasih Hoa Pang Chu, sekarang silakan kau berdiri di pintu. Sambil Mi megang-gagang pedang di pinggang Soe Yok keluar dan berdiri di ambang pintu. Kun Gimi menghadapi Pek Hoa Pang Chu lalu katanya, silakan duduk Pang Chu. Pek Hoa Pang Chu melirik mesra, tanyanya, Cong Su Chia tidak Mi memberi tugas kepadaku? Tidak silakan Pang Chu duduk saja. Karena Kun Gimi bekerja mewakili Tai Siang, maka Pek Hoa Pang Chu menurut saja permintaan Kun Gimi, dia duduk di sebuah kursi di bawah Tai Siang. Sementara Tai Siang tetap duduk di kursi kebesarannya tanpa bersuara, dia melihat saja apa yang dilakukan Ling Kun Gimi tanpa Mi memberi komentar karena dirinya tidak dihiraukan, tak tahan Hei Siang buka suara, Cong Su Chia, apakah hamba Tidak diberi tugas? Kun Gimi tertawa, ujarnya, Nona adalah saksi satunya Yang Mi lihat bayangan musuh, kunci Miimbongka peristiwa malaem ini berada di pundak Nona, lalu tangannya menuding, silakan Nona. Duduk di sebelah Pang Chu, Hei Siang mengiakan lalu duduk di tempat yang ditunjuk. Keraik tampak tersingkap. Giyok Lan melangkah masuk lebih dulu, di belakangnya mengikuti berturut adalah Bi Kui, Chi Hwe I, Huyang, Heng Sian, Giyok Ju dan Loh Bijin. Giyok Lan menjurah kepada Kun Ki, serunya, lapor Cong Su Chia, enam Tai Chia yang lain sudah kumpul seluruhnya. Keenam Tai Chia ini dipimpi oleh Bi Kui, Un Hoan Kun, melihat So Yok berjaga di pintu, semuanya tertegun, tersipu mereka berlutut dan berseru bersama, Te Chu menghadap Tai Siang. Tai Siang angkat tangan, katanya, bangunlah, kalian harus tunduk kepada Cong Su Chia, malah M ini dia bekerja mewakili Losin untuk menyelesaikan perkara besar kalian harus dengar perintahnya, tidak boleh mim bantah. Para Tai Chia sudah tahu akan peristiwa usaha pembunuhan atas junjungan mereka dan Ling Kun Gi sebagai tertuduh utama, sungguh tak nyana dari nada bicara Tai Siang yang sekarang tertuduh justru diberi kuasa mewakilinya untuk mengusut perkara ini, Pang Cu mereka sendiri pun harus tunduk di bawah perintahnya, keruan jantung mereka bergebar. Sudah tentu yang paling merasa di luar dugaan adalah Bi Kui Samaran Un Hoan Kun, sehingga ia milirik ke arah Kun Gi. Gia klan bawa ke enam orang ini berbaris di depan Kun Gi. Sambil mengawasi Bi Kui, Kun Gi berkata, Nona Bi Kui, harap maju. Di antara ke satu Tai Chia Bi Kui mendapat turutan nomor sembilan, tapi dalam perjalanan kali ini dia merupakan tertua dari tujuh Tai Chia yang ikut, maka Kun Gi menempilkan dia, Un Hoan Kun segera tampil ke depan Kun Gi. Silakan duduk, kata Kun Gi menunjuk sebuah kursi di depannya sana. Sedikit merandek, akhirnya Un Hoan Kun duduk di kursi yang terliling meja bundar di depan Kun Gi. Lepaskan kedok Nona, kata Kun Gi. Perlu diketahui Un Hoan Kun sudah dirias oleh Kun Gi sehingga sekarang bukan dengan wajah aslinya, maka dia tidak usah khawatir akan konangan kepalsuannya, tanpa ragu dia mengelupas kedok mukanya. Tajam pandangan Kun Gi, sekian lamanya dia mengamati wajah orang, akhirnya manggut, katanya, baiklah, Nona boleh pakai lagi kedok itu. Un Hoan Kun segera tempelkan lagi kedok mukanya yang tipis ke wajahnya serta mengelusnya dengan telapak tangan, tanyanya, masih ada pesan lain Cong Esu Chi ya? Nona boleh kembali ke tempat semula, ujar Kun Gi, lalu dia angkat kepala dan berkata pula, Nona Cihawai silakan maju. Cihawai segera duduk juga di hadapannya. Bukalah kedok Nona, kata Kun Gi. Karena Tais yang sudah keluarkan perintah, terpaksa dia mencopot kedoknya meski dengan rasa berat. Duduk berhadapan dengan pemuda gagah cakap ini, setelah kedok mukanya dicopot, tampak wajahnya yang putih halus bersemu merah jengah. Kun Gi juga mengamati muka orang sekian lama dengan teliti, akhirnya menyuruhnya mengenakan kedok dan kembali ke tempatnya. Para Tai Chi ya yang lain tidak luput mengalami pemeriksaan yang sama, semua sama menunduk malu dengan muka merah, enam Tai Chi ya sudah diperiksa wajah aslinya, tinggal Hei Chi yang seorang yang belum diperiksa. Kun Gi berdiri lalu katanya kepada para Tai Chi ya dengan tertawa, sekarang para Nona boleh kembali, sementara Nona Bikwi harap tinggal di sini, ada tugas lain untuk Nona. Un Hoan kun menjura, sahutnya, hamba menunggu perintah, lima Tai Chi ya mengundurkan diri. Hei siang bersuara, Cong Su Chi ya tiada tugas untuk kubukan? Tadi sudah kubilang, untuk mim bongkar peristiwa malaem ini, bantuan Nona amat diharapkan, sudah tentu kau harus tetap di sini, lalu ia berpaling kepada Gio Lan Chai Hei, masih menyusahkan Cong Hoan, suruhlah nol darah kembang yang ada naik kemari. Darah kembang itu dipimpin oleh Cap Gomorai, Loh Bijin, cukup hamba mi beritahu kepadanya supaya membawanya kemari, habis berkata dia keluar dan cepat sekali sudah kembali pula. Tidak lama kemudian Loh Bijin sudah mi langkah masuk katanya membungkuk, nol darah kembang sudah hadir seluruhnya, apakah Cong Su Chi ya hendak suruh mereka masuk kemari? Tempat ini sempit, suruhlah mereka masuk satu persatu, ujar Kun Ki, Loh Bijin mengiakan lalu minyapa keluar, seorang darah terdepan segera melangkah masuk. Loh Bijin berkata, Gong Su Chi ya ingin berkenalan dengan kalian, majulah. Melihat Tai Siang, Pang Cu dan La Insa mahadir, dengan menunduk dan gemetar dia melangkah ke depan Ling Kun Ki, katanya sambil bertekuk lutut dan merangkap kedua tangan, hamba menyampaikan hormat kepada Cong Su Chi ya. Para darah kembang ini tiada yang mengenakan kedok, maka Ling Kun Ki tidak perlu menggunakan banyak waktu, dengan tertawa dia cuma pandang kiri lihat kanan, lalu tanya siapa namanya dan disuruhnya keluar. Dalam waktu singkat nol darah kembang telah diperiksanya semua, dia berdiri mi beri salam kepada Loh Bijin, bikin susah nona saja, boleh kau bawa Mirka turun. Dia M. Loh Bijin menggerutu dalam hati, suruh mereka naik, kerjanya cuma menikmati wajah para darah yang jelita dan tanya namanya saja, mimangnya apa maksudnya. Tapi di hadapan Tai Siang dan Pang Cu sudah tentu dia tak berani bertingkah, lekas dia mim bungkuk serta menjawab, baiklah, hamba mohon diri. Pek Hoa Pang Cu dan Soe Yok diam saja mengawasi tingkah Ling Kun Ki yang mirip. Pemuda Binal sedang memilih kesukaan, mereka heran dan tak habis mengerti apa maksud Kun Ki. Tai Siang diam saja seolah setuju tindakan Ling Kun Ki. Semua sudah mengundurkan diri, tinggal Bikui seorang yang ditahan di sini, memangnya Bikui inikah mata musuh. Sejak tadi Soe Yok berdiri di depan pintu, setelah semua orang pergi, tanpa kuasa dia bertanya, Chong Sucia, tugasku sudah selesai? Belum, kau belum boleh meninggalkan tugasmu, ujar Kun Ki. Hei Siang berkata, bayangan yang kulihat terang seorang laki. Orang yang diperiksa Chong Sucia justru para saudara kita yang nona, kenapa yang laki tidak diperiksa? Kun Ki tertawa, katanya, para tai chiya dan darah kembang ini semuanya belum ku kenal. Sementara para hao hoat sucia yang ada boleh dikatakan setiap hari berkumpul bersamaku, dan keadaan mereka sudah ku ketahui jelas, sudah tentu tak perlu ku periksa mereka. Jadi Chong Sucia sudah memperoleh apa yang diharapkan? Harapkan tanya Hei Siang. Belum, ujar Kun Ki menggeleng. Sekarang giliran nona, harap duduk dan copot kedokmu, biar ku periksa juga. Hei Siang malu, katanya, apakah Chong Sucia mencurigai hamba pelantangannya mengelupas kedok mukanya yang tipis halus? Hei Siang Mi miliki seraut wajah bundar, kulitnya putih mulus, sepasang matanya tampak hidup lincah, bibirnya tipis, memang sesuai sekali dengan nama yang diberikan kepadanya. Sorot Me Tukun Ki mendadak taja em, katanya tertawa, berhadapan dengan wajah moleka begini tidak puas. Hanya Mi mandangnya berhadapan, ingin ku duduk di sampingnya dan merebahkan diri menikmati kecantikan yang molek ini, betul juga dia lantas duduk di sisinya mengawasi wajah Hei Siang dari samping kiri lalu ke samping kanan. Sungguh aneh, di hadapan Ta Isiang dia berani bertindak begini kasar. Sudah tentu Pek Hoa Pangcu merasa heran, sedangkan Soe Yook yang berdiri di depan pintu segera Mi lengos, wajahnya merah bersungut. Sementara pipi Hei Siang sendiri minja di merah, katanya menunduk, Chong Sucia jangan menggoda. Kun Gi tidak pedulikan, dia putar ke belakang dan berdiri sejenak seperti seorang pembeli yang sedang menikmati barang pilihannya saja, sementara mulut bersenandung Mi bawakan syair pujangga dinasti Tong. Sudah tentu Hei Siang tidak tahu apa maksud orang bersenandung, karena dirinya dipuji, hatinya merasa senang namun rasa malunya semakin jadi, akhirnya tak tahan dia berkata, sudah puas Chong Sucia? Kun Gi goyang tangannya, nanti dulu Nona dari kantong bajunya diakluarkan kotak gepeng serta membuka tutupnya, dijemputnya sebuti robat warna madu terus diangsurkan, katanya dengan tertawa-tawar, sayang sekali kalau pupur menutupi warna yang asli, ku kira Nona terlalu tebal nih makai pupur, bagaimana kalau Nona cuci muka saja obat bundar berwarna seperti madu itu adalah obat khusus untuk mencuci muka yang telah demakeb. Mendadak berubah hebat sikap Hei Siang, tiba dia berjingkrak berdiri, baru saja pergelangan tangannya terayun. Tapi Kun Gi lebih cepat lagi, jari tangan kiri dengan enteng menyentik, sejulur angin segera menerjangkiti hiat di pergelangan tangan Hei Siang, mulut pun tertawa, lebih baik Nona tetap duduk saja, ada pertanyaan yang ingin kewajukan padamu. Pada saat Hei Siang berjingkrak berdiri itulah, Bikui alias Sun Hoan Kun telah bertindak pula di belakang Hei Siang, kedua tangan bekerja cepat, beruntun dia tutup tiga hiatu besar di punggung orang, lalu menekan punda orang, bentaknya, duduk tanpa kuasa Hei Siang tertekan duduk kembali di kursinya. Taiz Siang manggut dan berkata sambil tersenyum senang, ternyata kau memang sudah tahu akan dia. Serius sikap, Ling Kun Gi, katanya, Taiz Siang serba tahu, soal ini tentunya juga sudah diketahui. Waktu hamba Mi meriksa kamar tadi ku dapati jendela terbuka, ku cium pula bau pupur yang tertinggal di dalam kamar dan pupur itu sama dengan bau pupur yang dipakainya, cuma waktu itu belum berani ku pastikan, kini setelah melihat makeup di mukanya baru aku lebih yakin dan ternyata memang terbukti betul adanya. Taiz Siang mengangguk ujarnya, betul, gurumu ahli rias yang tiada duanya di kolong langit, kira makeup yang dia gunakan ini, sudah tentu takkan bisa mengelabui dirimu yang cukup pahli pula dalam bidang ini. Kaget dan girang hati soyok, katanya sambil melerok, kenapa tidak kau jelaskan sejak tadi. Tentunya Ho Pangcu sudah lihat, baru saja Cai Hai sendiri mimper oleh buktinya, sahut Kun Gi. Pek Hoa Pangcu menghela nafas, katanya, dia ternyata bukan Cap Esimo Ai, tentu Cap Esimo Ai sudah dia celakai. Kun Gi serahkan obat berwarna madu itu kepada Bikui, katanya, tolong nona, remas saja obat ini di telapak tangan dan poleskan ke mukanya, bahan makerab di mukanya akan tercuci bersih. Bikui lantas bekerja, obat itu dia taruh di tengah telapak tangan terus digosok lalu mulai mimoles di muka Hei Siang. Memang aneh sekali, di mana jarinya bergerak di muka Hei Siang, bahan rias di muka Hei Siang seketika mengelotok lenyap dengan cepat wajah Hei Siang. Dan molek itu sudah berganti rupa. Dia ternyata seorang perempuan berusia sekitar lima, bentuk wajahnya bundar agak mirip Hei Siang yang asli. Karena tertutup hiatonya oleh Bikui, kecuali kedua biji matanya yang masih bisa bergerak, mulut pun tak mampu bersuara. Kun Gi bertanya kepada Bikui, nona, bukalah hiat yang mim bisukan dia itu. Bikui memukul pelahan di belakang leher Hei Siang. Hei Siang menjerit tertahan, gerahamnya tampak bisa bergerak. Tiba Kun Gi membentak pula, lekas tutup lagi hiat itu pembisunya. Untung Bikui bekerja cepat dan sigap sekali gerak dia tutup pula hiat itu bisunya. Kata Kun Gi, sekarang nona buka lagi tutupkan hiat itu barusan, cuma gunakan tenaga lebih keras sedikit. Bikui menurut petunjuk telapak tangan terangkat, dia gablok keras tengkuk Hei Siang. Kembali Hei Siang menjerit, dari mulutnya mendadak mencelat keluar sebuti robat bungkus lilin sebesar kacang tanah. Sigap sekali Kun Gi menyambarnya, katanya tertawa, sepatah kata saja belum nona katakan, mana boleh ku biarkan kau mampus. Mendelik mata Hei Siang, semprotnya, kau menggagalkan tugasku, aku benci padamu. Nona harus salahkan dirimu sendiri, ujar Kun Gi, kenapa kau mim fitnah diriku? Kau kira aku akan mengaku? Hektometer, mau bunuh atau hendak disembelih boleh silakan, jangan kau harap akan mendapatkan keterangan dari mulutku. So Yook mengejek, keparat kurang ajar, jiwamu sudah berada di tangan kami masih berani bertingkah? Kalau tidak diberi ajaran kau tidak tahu kelihayanku, sembari berbicara dia lantas melangkah masuk. Hei Siang menyeringai ejek, orang Pek Koapang siapa yang tidak tahu kalau kau bertangan gapah dan berhati keji, tidak punya rasa perikemanusiaan, memangnya kau berani berbuat apa terhadap diriku. Mengelam wajah So Yook saking murka, teriaknya, kau kira aku tidak berani mim bunuhmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.